Hai semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat wa hafiyat baik saja baik dalam kesempatan ini saya akan sharing terkait tentang menambah motivasi dalam bekerja dalam kesempatan ini saya akan memupas terkait menambahnya motivasi kerja dalam kehidupan sehari-hari itu pekerjaan apapun yang kita jalani sekarang pastinya ada kalanya kita merasa malas atau tidak bersemangat dalam menjalankan tanggung jawab yang kita miliki motivasi kerja terasa hilang dan pekerjaan yang sebenarnya kita bisa dilakukan dalam waktu singkat mendadak jadi butuh waktu berhari-hari untuk penyelesaiannya saat kehilangan motivasi kerja seperti ini aktivitas sehari-hari jadi tidak produktif bisa jadi hanya melamun menatap tumpukan pekerjaan atau hanya berjalan-jalan ataupun mengajak ngobrol rekan-rekan lainnya yang pastinya saat kehilangan motivasi kerja pekerjaan semudah apapun rasanya jadi sulit dan malas dilakukan daripada bingung eh daripada bingung terus mengapa motivasi kerja itu tak kunjung datang ada beberapa tips dari glitch yang bisa kita simak berikut urayannya satu bersahabat dengan rasa sakit dan kegagalan dua melihat ke depan tiga memiliki waktu istirahat yang baik empat jadilah positif terhadap diri sendiri lima berkompetensi hanya dengan dirimu sendiri saja enam CC email untuk diri sendiri tujuh mundur sejana kita akan kupas berikut tadi penyampaian terkait tentang beberapa hal yang memang sudah kita kurai salah satunya bersahabat dengan rasa sakit dan kegagalan bapak aneh biasanya sakit dan kegagalan lebih baik didari dan kalau bisa berada sejauh-jauh dari kita bisa dari atau tidak sakit dan kegagalan bisa jadi alasan kamu kehilangan motivasi kerja selama ini setelah dimarahirkan kerja atasan apalagi klien semangat kerja kamu bisa menjadi menurun drastis dan lantas jadi tidak punya motivasi bekerja kalau sudah begini kamu harus meyakini diri kamu sendiri bahwa kegagalan itu sesuatu yang sangat wajar pantang membuatmu kehilangan motivasi kerja gagal itu artinya kamu sudah mencoba sesuatu dan bisa belajar dari apa yang salah dan gagal tersebut misalnya sebuah proyek jadi terhambat karena kamu salah menghitung budget jika sudah terselesaikan semua pihak pun sudah memaafkanmu saatnya kamu memaafkan diri kamu sendiri dan menjadikan kegagalan tersebut sebagai sahabatmu dan belajar banyak darinya dengan begitu motivasi kerja pun bisa akan bangkit kembali dua melihat ke depan melihat ke depan ini misalnya persiapan dan hiasan kecil-kecil yang kamu kerjakan nantinya jika disatukan dengan sudah jadi akan menjadi hiasan yang sangat indah untuk event kantor kamu misalkan apa yang kamu kerjakan sekarang akan mendapat bayaran yang setimpal dan juga pengalaman yang tidak ternilai harganya dengan melihat tujuan ke depan motivasi kerja juga akan menghampiri kamu kembali tiga memiliki waktu istirahat yang baik berikut urayannya sampai di point tiga selanjutnya di part selanjutnya akan kita bahas urayan-urayan yang sudah tadi disampaikan sekian untuk kesempatan kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati